Terima kasih telah menonton Tiga orang cucunya ini harus rela memakan makanan seadanya setiap hari Selama sembilan tahun sejak ibu meninggal Tiga anak ini terpaksa hidup bersama sang nenek Bahkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari Mereka sering mengandalkan bantuan dari warga sekitar Tiga bersaudara itu diantaranya adalah Nabila Lintang Nurwiana, Nelly Nurcahiani, dan Muhammad Rizki Nurwijaya Mereka adalah anak dari pasangan Mujati dan Heri Nurwianto Yang merupakan anak dan menantu dari nenek Sukasih Mujati atau ibu dari tiga anak tersebut Telah meninggal karena sakit pernafasan pada tahun 2012 silam Sementara Heri Nurwianto kini telah menikah dan tinggal di Surabaya Ketiga anak yatim itu saat ini tengah mengenyam pendidikan di bangku SD hingga SMA Karena keterbatasan ekonomi Mereka bertiga pun dikabarkan harus bergiliran memakai ponsel yang setengah rusak Untuk mengikuti proses belajar selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 Ini menggantikan posisi sebagai kepala keluarga Ngurus adik-adik juga Ini mengerti kalian baik Ini ingatan Sekejadian setelah selain sekolah apa? Ini bersih-bersih rumah, masak Terus kalau malam belajar, kalau sore ngaji Mbak tadi katanya masih ada tunggakan SPP atau tempat di sekolah? Gih, tunggakan satu bulan Tunggakan SPP? Gih SPP atau uang gedung atau apa? Uang gedung sama bukal KS Terus seragam Untuk belum lunas Total berapa? 1.750.000 Itu untuk bulan apa? Semester berapa? Semester 1 Semester 1 Semester belum bisa terbayarkan? Belum Berarti semester 1 kemarin ini Masih-masih nunggak 1.750.000 750.000 750.000 Dari sekolah apa? Tidak ada kayak keringanan atau mungkin Ya ada tapi Waktu itu mengusulkan sekarang belum cair Oh gitu Masih belum cair Mbak untuk kehidupan sehari-hari ini Seperti apa Mbak? Untuk mencukupi Ya kadang biasanya Nunggu uang kiriman dari ayah Biasanya datangnya kapan Mbak? Berapa bulan sekali? Lama Kadang lama 4 bulan sekali 3 bulan sekali Uang kirimannya Berapa? 300 Biasanya paling banyak 500 Itu Selama 4 bulan Masih serang kontak sama ayah? Jarang soalnya ayahnya Repot kerja Di Surabaya? Setelah viral di media sosial Facebook Sejupla warga yang merasa ibadah Dan para dermawan Hingga saat ini Sili berganti memberikan bantuan Untuk meringankan beban nenek sukasi Dan tiga cucunya tersebut Dari Nganjuk Andri Purwanto KSTV Terima kasih telah menonton!